Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ekspresi dan gui sangat berubah, dan dia buru-buru menjaga dirinya dengan tungku pil besar. Tiga gelombang serangan menghantam tungku pil merah secara berurutan, dan tungku merah berdengung dan bergetar, dan aura berwarna darah di atasnya redup. Dan gui juga terguncang, telah batuk darah. Kalian menyerangku yang hanya seorang diri, geram dan gui. Memangnya ada masalah. Sangguan bo berkata dengan keras, melambaikan telapak tangan yang besar. Pecundang, jika hari ini aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa melihat arwah yang mati tidak bersalah beristirahat dengan tenang? Sufu dan Dao Suwan tampak dingin dan tidak memegang tangan mereka. Setiap kali tungku emas menyerang, itu akan merusak dan gui. Iya, hanya ada angin kata-kata hening, tidak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi pedang menyerang. Boom! Gemuruh! Pertempuran yang kuat dan pemandangannya sangat besar. Setiap serangan membuat langit mengaum. Gelombang dan paksaan yang mengerikan menyebabkan gunung-gunung runtuh. Darah berceceran, dan gui terus-menerus terluka, dan tidak dapat mengangkat kepalanya. Dia harus secara paksa keluar dari pengepungan beberapa kali, tetapi dan gui diblokir oleh yang dingtian secara paksa. Cepat atau lambat, dia akan dibunuh. Di sisi lain, Cu Suwan Er menyebarkan persepsinya dan menyebar tanpa batas untuk mencari Ye Chen. Ye Chen di mana kau? Wajah Cu Suwan Er pucat dan marah, dia mencari inci demi inci, benar-benar tahu bahwa Ye Chen akan kalah, dan kemudian dia benar-benar mengerti bahwa apa yang tampak tidak selaras baginya dan berpikir, tidak seharusnya aku mengirim Ye Chen menjalankan misi ini. Kamu harus mati di tanganku. Tidak jauh, Cu Suwan Er juga menyebarkan kekuatan jiwanya, menempuh jarak hampir 10.000 meter persegi. Boom! Bang! Pertempuran dalam kehampaan masih berlangsung. Pengepungan sangat menyedihkan, dan bahkan tungkupil berwarna darah yang melindunginya telah dipecahkan oleh yang dingtian. Apa? Dan Gui meraung, tampak seperti iblis. Awalnya semuanya berada di bawah kendalinya. Dia bisa saja mengambil tubuh Ye Chen dan mendapatkan api dan guntur yang sebenarnya, termasuk semua yang dimiliki Ye Chen, yang merupakan ciptaan hebat. Namun, orang tidak sebagus langit. Pada saat yang paling kritis, api hitam aneh itu muncul, yang membuat situasi berubah menjadi lebih buruk. Alih-alih menangkap Ye Chen, dia dikelilingi oleh kerumunan. Iya, dalam raungan, Feng Wu Zhen telah membelah pedang yang mengejutkan. Uff! Di tempat, darah berceceran dan melukai dan Gui yang tak terkalahkan. Setengah dari tubuh daging dan darah terbelah, dan sebelum sembuh, Sang Guan Bo menyerangnya dengan cahaya berdarah, tanpa sepatah kata pun, itu adalah telapak tangan. Dan Gui terluka lagi, dan sebelum tubuhnya stabil, Dao Suan dan Su Fu bekerja sama untuk mengendalikan tungki emas besar, yang menghancurkannya dengan darah dan tulang. Apa? Dan Gui menggeram, tetapi tidak berdaya. Bagaimanapun juga, kejahatan yang diciptakan akan dikembalikan. Yang Ding Tian menembak, dan dia berada di langit selama sembilan hari. Yang Ding Tian terlalu perkasa, dengan satu telapak tangan menutupi langit, dan kemudian dia turun. Dan Gui tidak berdaya untuk melawan, seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya, dihancurkan menjadi genangan daging, dan jatuh dari kehampaan. Membunuh Dan Gui, orang-orang perlahan dan menghela nafas lega. Kekuatan Dan Gui jauh melampaui harapan mereka. Satu-satunya Saudara Tuan dan Chen bukanlah arogan biasa. Jika Yang Ding Tian tidak berada di puncak spiritual, saya khawatir dia tidak bisa memenangkannya. Dan Gui dihancurkan, dan banyak orang kuat jatuh dari udara. Ye Chen, muridku, Cu Suan Er masih terlihat keras. Adik seperguruan, Yang Ding Tian memanggil dengan lembut. Namun, seolah-olah Cu Suan Er tidak mendengarnya, dia dengan panik mengikis potongan-potongan kerikil, berharap untuk melihat sosok Ye Chen. Yang Ding Tian berkata, Adik seperguruan Cu, bahkan kau saja dapat terluka terserang oleh alkemis jahat itu, terlebih Ye Chen yang kultifasinya masih berada di tahap inti manusia. Adik seperguruan, aku yakin hati kecilmu sudah tahu jawabannya, ini sudah menjadi takdirnya. Tidak, dia tidak akan mati dengan mudah. Cu Suan Er masih memotong batu. Bahkan jika dia tahu dia menipu dirinya sendiri, dia masih tidak ingin percaya Ye Chen sudah mati. Lagi pula, di bawah kerikil tebal, Cu Suan mengeluarkan Zizik Suan pun telah dihancurkan. Untuk sementara, Cu Suan Er berhenti, benar-benar putus asa, berlutut di sana dengan bodoh, dan sinar harapan terakhir di matanya juga menghilang, dan bahkan boneka tingkat bumi pun hancur, apalagi Ye Chen. Sudah terlambat bagi guru, ini semua salah guru. Tangan Cu Suan Er dengan tegas memukul, penyesalan yang mendalam, dan air mata di mata berubah menjadi dua garis air mata. Jika dia tidak menuntut Ye Chen terlalu keras, dia tidak akan membiarkannya datang ke kerajaan Zhao sendirian, dan Ye Chen tidak akan bertemu dengan Dan Gui yang sangat kuat, sehingga bahkan tubuhnya akan menjadi debu pada akhirnya. Hei! Semua orang menghela nafas diam-diam. Saya tidak tahu kapan diam di sini, Sangguan Bo dan Sangguan Yu Er yang tidak sadar pergi ke Sekte Zheng Yang, sementara Yang Ding Tian dan Cu Suan Er kehilangan jiwa mereka dan berangkat dalam perjalanan kembali ke Sekte Heng Yue. Dunia ini panjang dan sunyi. Baru setelah suara halus terdengar, itu merusak perdamaian antara langit dan bumi. Suara itu datang dari genangan daging di tanah. Itu adalah daging yang dibentuk oleh Dan Gui. Itu menggeliat dan mengembunkan bola daging. Bola daging itu bersinar dengan darah. Tampaknya hidup dan bernafas. Jika Yang Ding Tian masih di sini, mereka akan terkejut karena itu adalah Dan Gui hidup kembali menjadi bayi. Konsep kelahiran kembali, yang diturunkan dari zaman kuno dan diturunkan pada orang jahat pemakan darah, akan mengumpulkan dendam tak berdosa di tubuh mereka, dan roh-roh ini dapat membiakkan hantu. Setelah orang-orang seperti itu mati, dapat lahir kembali, yang juga berarti bahwa mereka dapat terlahir kembali. Dan Gui adalah orang seperti itu. Meskipun dia adalah seorang alkemis, dia adalah orang yang sangat jahat, dan hidup kembali. Perubahan seperti itu, tentu saja, jelas tidak terduga oleh Yang Ding Tian. Ya, Dan Gui yang terlahir kembali dalam bentuk bayi, dan kemudian terbang menghilang, dan hanya ada wacana berbahaya yang tersisa di langit dan bumi. Sungai Besar, ini bergulung ke timur, dan jika diabaikan dari udara, itu seperti naga raksasa yang beristirahat di tanah. Gelombang sungai berputar-putar, tetapi jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan menemukan sosok di dalamnya, yang mengalir ke timur dengan air sungai, dan kadang-kadang tinggal sebentar karena karang tengah yang menonjol. Benar, orang ini adalah Ye Chen. Pada saat jatuh, Ye Chen tidak mati, tetapi disapu ke sungai yang bergulir oleh Dan Gui dengan serangan telapak tangan. Ketika Cusuan Er mencarinya, dia telah dilarikan ke kejauhan dengan sungai ini, dan Ye Chen baru saja karena tidak ada yang mencarinya, semua orang mengira Ye Chen sudah mati. Sungai panjang mengepul, mengalir melalui pegunungan dan hutan, melintasi, dan berakhir tanpa mengetahui bahwa itu menuju ke timur. Dengan cara ini, Ye Chen tidak tahu sudah berapa lama, atau kemana dia diburu. Boom! Boom! Saya tidak tahu kapan suara deras sungai yang menghantam bebatuan datang, dan air terjun dengan panjang ratusan kaki muncul, dan Ye Chen tersapu oleh sungai. Secara kebetulan, ada karang yang terangkat di tengah air terjun. Ye Chen, yang hanyut, jatuh di atasnya tanpa bias, dan digantung dengan cara itu, dan dibiarkan dicuci oleh sungai yang deras, tetapi tetap tidak jatuh. Di malam hari, puncak gunung Giok, Chu Suan Er berdiri diam di hutan bambu kecil, dan masih berdiri diam. Di depannya ada batu nisan kecil dengan empat kata terukir jelas di atasnya, makam Ye Chen. Jika saya tidak memilihmu sebagai murid, kamu mungkin masih hidup sekarang, jika aku tidak begitu kasar kepadamu, kamu mungkin tidak akan mati, jika aku tidak mengirimmu ke kerajaan Zhao, kamu mungkin masih hidup, dengan tangis Chu Suan meratapi makam Ye Chen. Gemuruh, air, dunia sunyi, tetapi suara sungai yang menghantam bebatuan tidak ada habisnya. Di karang, Ye Chen menggeliat sedikit, dan perlahan membuka matanya. Setelah dua atau tiga detik, Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aku masih hidup. Ye Chen merasa sedikit terpana oleh kesejukan sungai. Matanya bergoyang dari sisi ke sisi, dan kemudian Ye Chen mengingat hal sebelumnya. Ye Chen ditangkap oleh Master Alkimia jahat dengan sangguan Yu'er, dan kemudian dikejar, dan akhirnya jatuh ke sungai. Aku benar-benar selamat. Ye Chen melompat, terkejut, sungguh keajaiban. Sepertinya setelah aku pingsan, aku terbawa arus sampai di sini, akhirnya aku dapat meloloskan diri dari situ bangka itu. Aku tidak tahu apakah sangguan Yu'er telah lolos dari cengkeraman pria itu. Kali ini dia diberkati karena kemalangan, bahkan menerobos lima tingkat, hehehehe. Setelah beberapa gumaman, Ye Chen mendapati dirinya terbaring di karang yang terangkat. Di mana ini? Segera, dia berguling dan melompat, lalu berdiri di atas karang dan melihat dari dekat, yang bisa dia lihat hanyalah sungai yang bergulir, dan Ye Chen tidak tahu di mana dia hanyut oleh sungai. Sebaiknya aku segera kembali ke sekte Heng Yue untuk melaporkan misi yang telah ku selesaikan. Kalau tidak, guruku yang cantik pasti akan sangat mengkhawatirkanku. Tentu saja, tepat ketika Ye Chen hendak melompat turun, api abadi berkedip menunjuk ke dalam gua. Iya, dengan desahan ringan, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan Ye Chen melihat dengan hati-hati, hanya untuk menyadari bahwa ada lubang kecil di dinding batu, dan cahaya redup sebelum keluar dari gua. Harta karun, Ye Chen menyentuh dagunya, Ye Chen berbalik dan memasuki gua. Saat memasuki gua, nafas liar mengalir ke depan, memberi orang ilusi sementara bahwa mereka telah menginjakan kaki di tanah liar kuno. Mengambil manik-manik roh yang menyala, Ye Chen melangkah ke dalam dan melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada tempat aneh di dinding gua sekitarnya. Jalan setapak batu itu tidak panjang, tetapi ruang di ujung gua hampir persegi. Di matanya, Ye Chen melihat panah. Ia, itu adalah panah yang ditancapkan, sehingga panah ditutupi dengan lapisan debu. Ye Chen mengerutkan kening, dan berjalan maju sedikit, bagaimana bisa ada panah di sini. Setelah memikirkannya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan memiringkan kepalanya ke atas, dan mengerang lama, menyentuh dagu, anak panah ini seharusnya ditembakkan oleh seseorang, dan menembus dinding batu dan dimasukkan ke sini. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya, menggenggam panah panjang, dan ingin menariknya keluar dan mempelajarinya. Namun, Ye Chen memandang rendah panah panjang itu terlalu sedikit, dan beratnya jauh di luar dugaannya, dan Ye Chen mencoba yang terbaik untuk mengerahkan seluruh energi tubuhnya, tetapi Ye Chen gagal mengguncang panah panjang itu selama setengah menit. Aku tidak percaya lagi, Ye Chen segera menyingsingkan lengan bajunya, dan energi bergegas keluar dengan marah, memegang panah panjang lagi dengan kekuatan yang sama. Benar-benar tidak mengatakan, panah panjang itu mengendur, dan dia ditarik keluar inci demi inci. Keluar Dengan raungan Ye Chen, panah panjang ditarik keluar. Segera, panah panjang itu ditarik keluar, karena terlalu berat, jatuh ke tanah, dan bahkan Ye Chen ditarik ke tanah. Gemuruh, panah panjang itu terlalu berat. Itu mendarat di tanah dan menghancurkan celah di tanah. Sebuah lubang berbentuk panah muncul seketika. Karena getaran yang sangat besar, Ye Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh gunung bergetar. Setidaknya 30 ribu kilo. Ye Chen berlutut di tanah, terengah-engah, matanya penuh ketakutan, panah, berat dan melanggar hukum. Setelah istirahat sejenak, Ye Chen berbaring di tanah, matanya menatap panah panjang, dan sampai saat ini, guntur dan api abadi di tubuh Ye Chen berdengung satu demi satu. Kalian berdua sangat sepakat bahwa panah ini adalah harta karun. Ye Chen tampak terkejut, melirik petir hitam dan api abadi, dan mengarahkan pandangannya pada panah itu lagi. Dapat menarik perhatian petir hitam dan api abadi, jika panah ini bukan harta karun maka aneh. Memikirkan hal ini, Ye Chen berbaring telungkup, mata roda abadi terbuka, dan Ye Chen menatap dengan hati-hati. Kemudian Ye Chen menyadari bahwa banyak rune kuno diukir dengan padat di panah. Pola penyihir Ye Chen membeku, seolah mengenali rune itu. Ini memiliki pola penyihir, itu harus menjadi bagian dari klan penyihir. Ye Chen menyentuh dagunya. Setelah rangan singkat, Ye Chen mengulurkan tangan dan menyentuh panah itu lagi. Bahan panah ini sudah sangat tua, dan belum pernah dia lihat sebelumnya, dan tidak heran itu sangat berat. Segala sesuatu dari klan penyihir adalah harta karun. Menyentuh dagunya lagi, Ye Chen memotong jarinya dan menjatuhkan setetes darah ke panah. Setetes darah segera diserap, tetapi detik berikutnya meludahkannya. Tentu saja, Ye Chen tidak akan melepaskan panah ini dengan mudah. Segera, Ye Chen memanggil api abadi, melilitkan panah, dan mencoba yang terbaik untuk membakarnya. Namun, setelah setengah jam berlalu, panah itu tetap tidak bergerak, tidak seperti yang lain. Ye Chen berhenti, dan petir hitam juga dibuat untuk memadukannya dengan api abadi, berharap untuk memperbaiki panah ini. Segera, petir hitam dan api abadi bergabung bersama, dan kemudian membungkus panah itu bersama-sama, dan Ye Chen menatap mereka dengan mata bulat besar. Waktu berlalu dengan lambat, seperempat jam, dua perempat, setengah jam. Anak panah itu berdengung dan bergetar setelah tiga jam. Wow, meskipun sedikit gemetar, Ye Chen, yang terbaring di sana, terkejut terbang di tempat, tubuhnya terbang mundur, dan retakan muncul di dinding batu keras di belakangnya. Begitu Ye Chen mendarat, Ye Chen menyemburkan darahnya, dan pikirannya berdenyut-denyut. Ini sangat kuat. Ye Chen mengertakan gigi, dan terhuyung-huyung, menatap panah itu dengan kaget. Anak panah itu masih bergetar, dan seluruh gunung bergetar, itu adalah karena petir hitam dan api abadi menyentuh pengekangan di panah, dan pemandangan yang rusak dan luas muncul. Ye Chen masuk dunia dalam ingatan panah. Dalam gambar, lingkaran matahari yang panas menggantung di langit yang tinggi, ratusan juta dewa meledak, cahaya bersinar, bunga dan rumput telah layu, dan dunia telah mengering, dan manusia telah berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini, Ye Chen dengan kaget melihat matahari sinarnya dapat membakar seluaru dunia sampai hancur lebur. Boom! Dengan ngeri, matahari itu bergetar, sosok agung muncul, berdiri di bumi yang luas, membawa busur panah, memegang panah dewa, memelototi langit, tubuh, setengah terbakar api, setengah menghantui guntur, seperti dewa perang. Ye Chen menatap pria itu, karena dahi pria itu diukir dengan pola penyihir. Ketika semuanya sekarat, penyihir agung dari suku Hu telah menarik busurnya seperti bulan purnama dan menembakkan anak panah yang menyilaukan. Anak panah itu, seperti pemusnahan dunia, memotong langit abadi, dan sebuah anak panah menembus matahari yang menyilaukan. Boom! Samar-samar, Ye Chen masih bisa mendengar raungan, dan matahari di langit meledak. Pada titik ini, gambaran luas itu runtuh, menjadi terfragmentasi, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Penampilan Ye Chen ngeri, dan hati kecil itu berkibar, gambar itu benar-benar mengejutkan. Tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen tenang dari keterkejutan, menatap panah, jejak panah dari kehidupan pemilik panah dipicu oleh api abadi dan petir hitam. Api abadi dan petir hitam. Terima kasih telah menonton!